Intro Oke guys, kita jumpa lagi guys Dengan tim Betamlek 01 Jombang Saya Mbak Bento dan rekan saya Kang Arief Sekarang kita ada di Tepi Telaga guys Kita akan Menusuri Mustika Pulbuntut guys Yang konon katanya Mustika tersebut itu Selalu jadi rebutan guys Yuk kita buktikan Jangan kemana-mana ikuti Perjalanan kami Oke guys, kita sekarang sudah ada di Tepi Telaga guys Kita akan Menuju Ketempatnya guys Mas Mbak, izin Mbak Oke guys, kita akan Menuju Menuju ke tempatnya guys Itu di Telaga guys Mas Mbak, izin Tepatnya Agak jauh deh Dari sini guys Kang Arief Di sini tempatnya sangat sakal Sekali Jangan Kita akan menuju ke tempatnya Kita akan menuju ke tempatnya guys Bia hitam Bia hitam Tinggi Ada tanduknya Kamera Solver Mbak Mungkin Matanya merah Mbak Ya Itu nampak seperti Apa Macam Tapi ada tanduknya guys Itu Depan Depan kita Tolong kamera di zoom guys Tepatnya 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 Tempat yang kita Tuju guys Yang dimana itu Sering terjadi Penampakan Pulp buntuk Jum guys Saya merasakan Aura-aura Yang sangat Kental Mbak Sedekat sini Ya itu Tempatnya Karena tempat Benda tersebut Tidak jauh dari sini Saya merasakan Saya Kental sekali Dan kuat Seakan-akan Saya ketari Oke Tahan dulu Benjar Bang Tadi Saya melihat Sosok Sosok Apa Namanya Tinggi Tampak Tadi Itu Masih yang Tadi Oh iya Makanya Di sini Itu Banyak sekali Kita Hati-hati Oh iya Jangan sampai kosong Berkira Oke guys Kita sudah Sekarang sudah ada Di Lokasi guys Dimana Tempat keberadaan Benda Pusaka Pusaka yang namanya Kulbuntet Saya Mbak Bento Mau Berpeditasi Dulu Buka 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 Oke guys, ternyata ya Pedalnya ada di dekat sana Kang Arif Jangan jauh-jauh Karena kita takut seperti semalam Semalam kesurupan guys Makanya kita Lebih berhati-hati Jangan sampai turun lagi Barunya aja di sana guys Kang Arif Ayo Dekat ini mbak Jangan jauh-jauh Oke guys, babi itu sudah nampak barunya dari sana lebih hati-hati ya, karena disini ada jika situ tapi hati-hati karena situ tempatnya sangat berbahaya saya takut nanti, kan dekat telaga, takut nanti masuk telaga ternyata pengusaha energinya sangat-sangat kuat sekali disini ada yang jaga banyak yang menjaga ada enam yang menjaga benda pusaka ini hati-hati kan Ngarib saya takut nanti kita fokus disini, nanti takut yang karena banyak yang menjaga Assalamualaikum 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 permisi, mbak apa yang ini saya permisi, mbak, nyuman pamit tapi mendut badan pusaka, mbak saya permisi, mbak engkau bisa nonton saja tapi ini sepuranya, mbak tapi aku loh tapi ini pengen muncet benda pusaka yang ada di sini berbuncet semua kenapa yang mencubuk lu di sini, kak? tak setia, mbak saja, mbak kita ke sini mengambilnya itu enggak enggak memaksa kalau mbak ikhlas memberikan enggak apa kalau enggak, enggak apa cuma kita ke sini itu baik-baik, mbak datangnya mengambil teman teman alaskan, mbak cuy amit, mbak jeningan amini singkir masalah, mbak ternyata kang arik kesurupan macam keram coba lihat dengan mata batin bulunya sangat banyak seperti keram seperti keram saya ingat dia yang baik enggak oke, puluh saya wah ini apa mbak apa ini? puluh badin mundut beda pusaka, mbak cemiku namun ikut bentuk, mbak lak cerong oten nopo, mbak umpami puluh pundut puluh pendut tolong kamer tonton kamer ini bawah ini mbak 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 ngaputan singkat mbak 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 nopo ini ternyata pemirsa dia dia meminta sajen tapi oke pengirsa mbak mbak itu kewalahan menghadapi ini saya akan sadarkan saja karena saya takut karena saya lada oke, mbak bismillah ha 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 selamat oke pengirsa Saya Kualan Kalau mau saya paksa Tapi Kasian sama Kang Arifnya Saya keluarkan aja Bagaimana Kang Sudah baik kan Alhamdulillah Oke pemirsa Perjalanan ini Sangat melelakan Dan Tapi Kang Arif gak apa-apa kan Karena pemirsa Mulai kemarin Saya Mbak Beto dan Tim Petam Mela itu Mendatangi tempat yang sakral Memang tempat-tempat ini Itu sering Dikunjungi paranormal Tapi gak ada yang berhasil Tapi Mbak Beto ini Tadi mau coba Apakah bisa mungkin Tapi Persiapan kita kurang Sajen Pokoknya persiapan kurang Kita Sekarang cuma Tiga orang Sama Kang Arif dan Kameramen Dan saya Kalau Kalau Memang ada temannya lagi Saya berani Paksa Tapi Tiga Saya takut Nanti Terjadi hal yang tidak Tapi membahayakan Apalagi dia sudah masuk ke Tubuh Kang Arif Tapi kapan Nanti Atau besok Kita akan Persiapkan mata-mata Dan kita ambil Dan kita buktikan Oke Pemirsa Terima kasih telah menyaksikan video kami Tim Petamlek 01 Jobang Saya Mbak Pintu Dan rekan saya Kang Arif Mengucapkan terima kasih Dan kita Akan berjumpa kembali Dalam video yang akan datang Oke Pemirsa Bye Selamat menikmati